yuk baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya di kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya teman-teman tetapi untuk video hari ini kita beda tema lagi ya kita akan membahas seputar dunia hewan ternak yaitu sejenis entok ya teman-teman nah dan ini mungkin ada sedikit tips untuk para pemula ya teman-teman bagi yang baru beternak entok ya sebaiknya saran dari saya itu harus dibikin kolam seperti itu ya teman-teman harus ada kolam ya karena entok ini sangat senang sekali kalau melihat air ya nah lihat dia semuanya baru selesai mandi ya nah dan ini merupakan salah satu jenis entok jumbo ya teman-teman ku sebenarnya ada banyak jenis macam entok salah satunya seperti ini entok jumbo ada juga entok dragon ya teman-teman itu jenisnya kalau tidak salah itu hitam polos ya ada juga yang lokal biasanya kalau yang lokal itu lebih kecil dibandingkan dengan entok jumbo seperti ini ya nah itu masih ada dua itu baru makan ya teman-teman ku nah dan untuk jenis pakan yang bagus itu ya teman-teman kalau yang ada mie itu bisa dikasih daunan ya biasanya seperti kalau disini daun pepaya itu juga boleh dan juga kangkung harus dicampur dengan bahan utamanya yaitu katul ya teman-teman kalau disini katul padi itu ya harus dicampur itu nah dan juga ada yang lebih bagus bila teman-teman mempunyai modal yang cukup banyak bisa diberi pakan konsentrat ya teman-teman agar pertumbuhannya itu lebih cepat dan juga dalam penggemukan itu lebih bagus ya teman-teman nah dan ini masih ada beberapa ekor entok ya teman-teman berhubung disini masih pemula ya kita masih nyoba dan semuanya ini sudah hampir produksi ya teman-teman paling satu bulanan lagi ini semuanya sudah produksi bertelur itu maksudnya nah dan ini merupakan betina ya teman-teman kalau yang hitam ini pejantannya ya pejantan cuma ada satu dan betinanya itu ada enam teman-temanku nah semoga kedepannya bisnis ini bisa lancar ya teman-teman berproduksi ya berhubung ini masih awal-awal merintis ya teman-teman dan semoga kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi walaupun hujan dia sangat suka air ya teman-teman karena ini rentan penyakit ya dibandingkan ayam itu kalau jenis sentok ini sudah tahan dingin ya memang sukanya main di air nah dan kemungkinan untuk produksi pertama ini langsung saya fur ya teman-teman maksudnya itu anakannya ya langsung saya pindahkan nanti pakai tempat lain agar produksi untuk yang kedua kalinya itu biar lebih cepat lagi teman-temanku mantap sekali ini teman-teman nah dan ini baru selesai makan juga ya dan untuk tahap selanjutnya kita harus membersihkan kandang ya teman-teman kita harus menjaga kualitas kandang kita ya teman-teman agar selalu bersih ya teman-teman agar hewan peliharaan kita tetap sehat dan juga terjaga ya dan mungkin cukup sampai disini ya vlog hari ini semoga video ini bermanfaat buat teman-temannya dan apabila ada kesalahan atau sejirisnya saya pribadi mohon maaf ya teman-temanku dan jangan lewatkan video terbaru dari kami sampai jumpa lagi di episode terbaru baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati